Assalamualaikum ayo kita jalan-jalan ke sawah Solok sawah kebanggaan masyarakat kota Solok sawah Solok mempunyai luas 169,4 hektare yang terbentang pada 5 kelurahan mulai dari utara yaitu kelurahan Tanah Garam kelurahan Enam Suku, kelurahan Sinampapiliang kelurahan Sembilan Korong dan kelurahan KTK sawah Solok juga dikelola oleh 6 kelompok tani yaitu kelompok tani Sadargawan, kelompok tani Padang Lindang kelompok tani Panca Usaha, kelompok tani Tunas Kelapa kelompok tani sawah Solok dan kelompok tani Caiyo pada hamparan sawah Solok juga terdapat satu daerah irigasi yaitu Doi Bandar Pemujan aliran air yang ada di sawah Solok tersedia sepanjang tahun hingga memungkinkan untuk melakukan pertanaman sebanyak 3 kali dalam 1 tahun di sawah Solok juga terdapat beberapa pondok pertemuan kelompok tani yang digunakan oleh anggota kelompok untuk berkumpul minimal setiap 1 bulan sekali bersama penyuluh setempat untuk mendiskusikan segala kebutuhan dalam usaha tani mereka di sawah Solok juga telah dibangun landmark yang bertuliskan sawah Solok dengan panjang 25 meter dan tinggi 4 meter yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk bersuah foto dengan latar belakang sawah yang luas yang terhampar dengan latar belakang gunung talang yang ada di sebelah kiri pada umumnya petani di sawah Solok menanam padi dengan varietas anak daro yaitu padi varietas lokal yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2007 sebagai varietas unggul lokal selain menanam padi anak daro petani di sawah Solok juga menanam varietas lain seperti pisokan dan PB42 kota Solok tidak memungkinkan lagi untuk melakukan cetak sawah baru untuk itu guna meningkatkan produksi digunakanlah teknologi intensifikasi salah satunya teknologi tanam padi Jajarugowo teknologi ini kembali digalakkan oleh pemerintah kota Solok semenjak tahun 2015 dan untuk saat ini teknologi yang dipakai adalah teknologi Jajarugowo dengan sistem 21 teknologi tanam Jajarugowo 21 telah mulai berkembang di sawah Solok dan daerah lain yang ada di kota Solok terjatinya sawah Solok sebagai salah satu tujuan kunjungan dalam rangka penas tani tahun 2020 namun dengan adanya pandemi COVID-19 penas tani dibatalkan dan akhirnya sawah Solok juga tidak digunakan sebagai salah satu kunjungan tersebut sebagai usaha pengendalian hama dan penyakit terpadu di sawah Solok juga sedang dikembangkan tanaman refugia tanaman refugia berfungsi untuk mengalihkan hama penyakit agar tidak menyerang tanaman padi tanaman refugia itu berupa tanaman bunga matahari yang ditanam di sepanjang jaringan irigasi dan juga bunga lain yang berwarna cerah yang ditanam di lahan kering di area sawah terima kasih atas perhatiannya mohon di like dan di subscribe dan sampai ketemu pada liputan yang lain selamat menikmati Terima kasih.